Saya kuliah di Politeknik Pelayaran Surabaya sebagai ETO, Electro-Temical Officer Kalau ada kesempatan itu langsung sikat Setiap kali kalian melangkah itu kalian harus dapat peningkatan Ya juga gak munafik sih, intinya cuma gaji sebenarnya Terus kerja, pindah perusahaan lagi Pindah perusahaan lagi, saya sekarang gaji 30 juta Good day everyone, adik-adik Saya alumni SMK PGRI 3 Malang Nama saya Abdurrahman Muhammad Iksan Saya dari Karamploso Saya lulusan tahun 2017 Jurusan saya TKJ Kebetulan saya dulu di MikroTiklas Di TKJA Saya ingin sedikit memberikan cerita perjalanan saya Setelah lulus dari sini Saya kuliah di Politeknik Pelayaran Surabaya Saya disitu kebetulan juga disitu sekolah kedinasan Sekolah tinggi kedinasan dari Kementerian Perhubungan Disitu dididik sebagai taruna Semimiliter dididik untuk menjadi seorang perwira Untuk lebih lanjutnya nanti kalian bisa cari tahu sendiri Setelah disitu saya kuliah selama 3 tahun Baru itu saya bekerja Bekerja di bagian kapal Saya kebetulan ngambil jurusan elektro Di kampus saya Baru itu saya bekerja sebagai penanggung jawab listrik Sebagai ETO Elektro-Temical Officer Atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut Perwila Electrician Untuk sekedar motivasi Bagi kalian Mumpung masih muda Jangan apa ya Memper Apa sih namanya Kalau ada kesempatan itu Langsung sikat Seperti saya Tujuan saya itu Kerja Kerja cepat Baru Planning yang lain Kayak nikah atau apalah Saya ngambil yang diploma 3 Biar cepat kerja Nah disitu Saya bekerja Berkeliling dunia Ya gaji juga lumayan Gaji dolar Itu juga bisa jadi motivasi buat kalian Setiap kali Apa Kalian melangkah Itu Kalian harus dapat Peningkatan Seperti contoh saya Pertama Saya magang Cari yang perusahaan bonafit Perusahaan luar Yang Gajinya bisa lumayan Ya intinya Ya juga Gak bonafit sih Intinya cuma gaji Sebenarnya Gaji Jadi saya Dulu cari Perusahaan asing Gaji 300 US Kalau dirupiahkan Ya rupiahkan sendiri Baru itu kerja Kerja pertama Saya gaji 10 juta Baru itu kerja kedua Gaji 17 juta Terus kerja Pindah perusahaan lagi Pindah perusahaan lagi Saya sekarang Gaji 30 juta Dan Setelah itu Ini next Ada panggilan lagi Di perusahaan lain Perusahaan luar Dia saya ditawarin Gaji 56 juta Dari situ Bisa kelihatan Bukan Dilihat dari uangnya Tapi dilihat dari peningkatannya Apapun yang kamu lakukan Apapun Setiap kamu melangkah Cari peningkatan Mungkin Sedikit aja dari saya Cuma itu Terima kasih